Hai guys, kita sangat seneng sekali hari ini kita datang shipment kita unboxing kura-kura sulcata sulcata baby tapi ukuran yang datang kali ini gak terlalu baby guys antara ukuran 5, 6, sampai 9 cm nah saya mau ajak teman-teman kita lihat ya proses kita bongkar sulcata dari buka dari tempat packingan sampai kita, apa yang kita lakukan pertama kali waktu kita bongkar packing selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi teman-teman ini adalah kura-kura yang belum kita apa, belum kita rendam di air jadi baru keluar packingan kita taruh di tempat kering ini kita sambil siapin tempat untuk mereka nah kalau kita lihat mereka kalau baru datang ini matanya kebanyakan masih ketutup nih guys jadi matanya masih masih ketutup kayak mereka apa, kayaknya matanya kalau kita bilang sih matanya lengket ya ini karena kurangnya apa cairan di dalam metabolismenya jadi yang kita lakukan sekarang ini setelah kita keluarkan dari packingan kita langsung masukin ke kita rendam dulu ke air supaya mereka bisa minum nih nah dari situ kita bisa lihat bedanya setelah mereka minum mereka bisa makan kondisinya udah mulai seperti ini nih nah udah mulai sehat-sehat ini belum nih ya kita lagi setelah kita buka packingan kita rendam dulu di air teman-teman jadi kura-kura ini mereka dalam perjalanan dari Afrika ke Indonesia kita perlu waktu sekitar 3 malam nih 3 malam jadi ini adalah malam keempat jadi kebanyakan mereka mereka akan mengalami sedikit dehidrasi jadi yang kita lakukan pertama kali kita taruh mereka di air yang tidak terlalu tinggi kira-kira 1 cm jadi disana kita lihat mereka bisa minum guys jadi air yang kita kasih gak boleh terlalu dalam ya gak boleh terlalu dalam kita taruh di kotak kontainer kita taruh sekitar 10-15 menit sampai mereka semua kelihatan minum setelah itu kita mulai pisah di tempat seperti ini nah kita mulai keringkan nih ya kita keringkan disini nah disini kita mulai kasih mereka makanan nih guys jadi kita mulai kasih mereka makanan karena ini udah mulai gelap ya jadi kita kasih makanan buat mereka selama ada cahaya mereka biasanya akan tetap mau makan nih jadi buat temen-temen yang mungkin dapat paket ya sulcata yang kita perlu kasih pertama kali waktu kita bongkar apa simen kita adalah kita harus taruh mereka di air untuk mereka bisa minum jadi sangat penting sekali untuk mereka bisa mengembalikan dehidrasinya ya nah kita taruh di kontainer ini untuk mereka bisa makan nih guys ini ukurannya udah gak terlalu baby lagi jadi kalau kita lihat ini ukuran sekitar 7 cm-an nih nah setelah kita taruh di tempat apa tempat mereka bisa minum kita taruh di tempat yang kering ya sebelum kita kasih sayur-sayuran jadi temen-temen bisa lihat bedanya ya waktu mereka baru kuat dari packingan sampai setelah kita direndam bisa lihat nih bedanya mereka jadi seger jadi air sangat penting buat mereka jadi ketika kita kuat dari packingan kita harus langsung masukin mereka untuk mereka bisa dapetin minum ya itu sangat penting banget terima kasih Mereka ini Walaupun setelah perjalanan jauh Mereka masih dalam kondisi yang cukup sehat Jadi kayaknya gak akan ada masalah Untuk simen dari 500 ekor yang kita masuk hari ini Kita cuma ada 2 ekor yang mati di perjalanan Jadi cukup bagus untuk simen kali ini Wah makannya ratus banget tuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton!